Komisi Yudisial memeriksa kuasa hukum Dini Serafrianti terkait dengan laporan dugaan pelanggaran etik Majelis Hakim PN Surabaya. Saat ini kita telah terhubung dengan kuasa hukum Dini Serafrianti, Dimas Yemahura. Pak Dimas, selamat sore. Selamat sore, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih atas waktunya bersama kami. Pak Dimas, jadi apa saja yang ditanyakan oleh Komisi Yudisial dalam pemeriksaan hari ini kepada Anda? Ya, oleh Majelis Hakim. Halo, Pak Dimas. Pak Dimas, selamat sore. Perkembangan Majelis Hakim tidak menunjukkan adanya aktivitas yang melindas daripada korban yang di Almarhum Dini Serafrianti secara jelas ternyata di video CCTV yang ditunjukkan kepada kami dari awal rekonstruksi sampai dengan yang dibawa oleh KAYI videonya sama menunjukkan dengan jelas aktivitas tersebut sehingga tadi dari Komisi Yudisial juga mempertanyakan kepada kami apakah video itu ditunjukkan di persidangan atau tidak. jawabannya kami memang video CCTV tersebut sudah ditunjukkan di persidangan. Oke, kejanggalan-kejanggalan apa saja kemudian yang Anda sampaikan kepada Komisi Yudisial, Pak Dimas? Ya, tentunya adalah satu kejanggalan bagaimana pertimbangan akhir tidak mempertimbangkan adanya bukti CCTV yang secara jelas menunjukkan adanya peristiwa yang dilakukan oleh bergabung terhadap korban tentang pelindasan mobil. Yang kedua adalah bagaimana sikap dan etika Hakim di dalam memimpin persidangan yang kenderung bersifat tendensius dan tidak memberikan keleluasaan kepada saksi untuk menjelaskan apa yang dia lihat dan dia alami dan bagaimana Hakim pada saat persidangan tidak melakukan pemeriksaan secara komprehensif terutama kepada saksi ahli dan LPS. Ya, Pak Dimas, lalu kemudian respon dari Komisi Yudisial ketika kemudian sudah disampaikan bukti-bukti dan kejanggalan dalam proses persidangan itu bagaimana, Pak Dimas? Ya, respon dari Komisi Yudisial bagaimana dalam proses perisakan saya sangat perhatikan ya bagaimana Hakim memberi pertimbangan yang menurut kami yang menurut saya juga itu berbeda dengan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan dan alat-alat bukti yang sudah disajikan di persidangan. Yang menjadi concern dari Komisi Yudisial, apa yang menjadi penhakim mengambil pertimbangannya sendiri tanpa melihat alat-alat bukti tersebut. Karena perlu kita ketahui pemeriksaan di Komisi Yudisial ini adalah terkait perilaku dan etika Hakim di dalam persidangan, bukan dalam mengkritisi isi atau keputusan daripada keputusan pengadilan negeri Surabaya. Pak Dimas, jadi Komisi Yudisial sepakat dengan Anda bahwa memang ada kejanggalan dalam proses persidangan itu? Menurut penelenggaraan saya, ya Komisi Yudisial sepakat dengan apa yang terjadi di Surabaya ini sehingga menitulkan kehebohan publik atau mungkin kegelisahan publik dari seluruh Indonesia memang bagaimana kemudian Hakim dengan titik yang cukup jelas mengambil keputusan membebaskan seorang terdakwa di dalam pejabatnya. Dan inilah yang menjadi concern dari Komisi Yudisial, karena kita tahu isi Yudisial tentunya berbeda dengan di dalam hukum di Republik Republik. Pak Dimas, bagaimana dengan adanya dugaan intervensi dalam proses pengambilan putusan dari Hakim ini yang kemudian membebaskan Rola Tanur? Apakah tim kuasa hukum juga memiliki bukti-bukti bahwa memang ada hengki-pengki begitu dalam putusan tersebut? Pak Dimas? Kami kalau dalam patas menduga atau berpikiran tentunya persepsi kami itu sama dengan apa yang dipersepsikan oleh banyak pihak di publik ya, artinya memang sangat aneh bagaimana putusan bebas itu bisa diperlukan terhadap berdakwa. Apakah itu jenisnya intervensi atau tindakan-tindakan lain, kami juga mempunyai catatan-catatan yang itu juga akan kami pertimbangkan untuk upaya hukum lebih lanjut, apakah nanti kemudian itu juga yang akan kami laporkan kebetulan isi pembatasan korupsi. Ya Pak Dimas, tapi Komisi Judisial bisa memberikan jawaban? Tidak. Apakah ada penjelasan? Tidak. Kenapa kemudian menurut Komisi Judisial, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutus bebas Rola Tanur? Dari asal pemeriksaan sampai dengan awal, sampai dengan selesai, kami di dalam ruang pemeriksaan juga masih heran bagaimana Majelis Hakim itu bisa memberikan keputusan bebas terhadap tersangka, padahal sudah jelas fakta persidangan berdasarkan alat iti, yakni CCTV, di sub-repertum, dan kemudian kekurangan dari saksi-saksi sudah menunjukkan dengan jelas bagaimana perbuatan terdakwa tersebut menghilangkan nyawa almarhum jenis rafian. Pun demikian, akhirnya Majelis Hakim justru memberikan pertimbangan putusan bebas dengan segala pertimbangannya yang menurut kami itu pun kontroversial. Dan tidak ada di dalam muatan pertimbangan Hakim itu yang memiliki persesuaian dengan alat iti-alat iti yang sudah dihadirkan di persidangan. Sehingga Komisi Yudisial di sini juga merasa aneh bagaimana putusan ini bisa kemudian diterapkan di Pengadilan Negeri Surabaya. Apakah ada informasi Pak Dimas, kapan Komisi Yudisial akan memanggil Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus bebas Rola Tanur? Dalam pekan ini Komisi Yudisial akan melakukan pemeriksaan kepada BAT yang terkait termasuk saksi-saksi yang ada di persidangan, dokter forensik, dan kemungkinan nanti juga dalam minggu ini atau paling lambat minggu depan akan dilakukan pemeriksaan terhadap Hakim atau Majelis yang memutusnya berkara ini. Dan saya berharap tentunya saksi-saksi yang diperiksa di dalam proses ini nantinya bisa menyampaikan apa adanya. Karena kita ketahui di dalam persidangan, saya juga ada bersama tim saya, memang ada sebuah sikap atau pelaku Hakim yang cukup tenensius dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tidak pemeriksaan menurut kami. Baik, putusan apa kemudian yang diharapkan dari tim kuasa hukum datang dari Komisi Yudisial apabila terbukti bahwa memang ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya? Ya, karena sifatnya Komisi Yudisial ini hanya bisa memberikan rekomendasi putusan. Saya harap rekomendasi putusan adalah sesuai dengan laporan yang kami buat, yakni memberikan saksi sepertatat-peratnya kepada 3 Majelis Hakim ini jika terbukti melanggar etik, yakni pemeriksaan tonon palu. Oke, baik. Kita akan tunggu nanti proses selanjutnya di Komisi Yudisial. Terima kasih, Pak Dimas. Yang mahura telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.